Pengalihan harus dilakukan untuk mengantisipasi kemacetan serta memberikan kemudahan bagi jemaah Hawal Guru Sekumpul untuk mempersingkat waktu jarak tempuh. Jalan yang dilalui yakni dari Komplek Guru Danau Mabu'un menuju arah terminal kemudian masuk ke arah Jalan Tanjung Baru langsung tembus Islamic Center dan langsung ke arah Banjarmasin. Dinas Perhubungan Tabalong bersama Polres Tabalong akan menempatkan anggotanya membantu memandu para jemaah yang berangkat dan pulang melewati jalan alternatif ini. Yang paling banyak mengandung resiko itu dari Kalimantan Timur, umumnya mereka dari wilayah timur itu, umumnya mereka langsung cenderung menuju ke arah Hobor Baru-Buru karena ini kan jalan baru. Mereka tidak tahu kalau jalan itu juga ternyata tembus ke Islamic Center dan juga ke Maburai. Begitu juga saat kepulangan jemaah. Diharapkan para jemaah yang menuju arah Kalimantan Timur untuk bisa melewati jalur alternatif ini. Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan.